Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampurasun Amin Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul disini di Taman Maya Dantar Musiknya indah ya Tuh belakang ada tong eret Kalau di hotel gak ada tong eret Tapi disini alamnya tong eret udaranya segar ya bunda ya Alhamdulillah Saya berbahagia Bapak Ibu Hari ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semuanya Dan IGTKI bisa melaksanakan acara seperti ini Acara yang sangat penting untuk kita Untuk para guru di Kabupaten Purwakarta Kenapa penting karena sering saya sampaikan bahwa Sebaik-baiknya sistem pendidikan adalah sistem pendidikan yang mengutamakan guru-guru Dan guru-guru yang baik adalah guru-guru yang mau belajar Dan belajar yang baik itu Pembelajaran yang baik adalah Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik Pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik Yang berbasis pada Kodrat diri Kodrat alam dan kodrat zamannya Begitu Itulah substansi kurikuru merdeka Itulah substansi merdeka belajar Yang digaungkan oleh kementerian Bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada murid Dan murid itu harus ditinjau Dari berbagai macam karakteristik Perbedaan-perbedaan individual Pembelajaran harus berdasarkan pada perbedaan karakteristik murid yang kita hadapi Pembelajaran harus berorientasi pada dimana anak-anak itu tinggal Kalau anak-anak tinggal di kampung Jangan lupakan kampungnya Jangan lupakan lingkungannya Anak-anak hari ini hidup pada zaman 4.0 Maka jangan pula anak-anak kita Dipisahkan dari kondisi zaman hari ini Yang serba teknologi Kenalkan mereka pada teknologi informasi Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu Mencerabut anak-anak didik kita Anak-anak mereka kita Dari lingkungan sekitarnya Dari dimana ia tinggal Dari tanah yang ia injak Dari air yang kita ia minum setiap hari Dari udara yang ia hirup Dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya Jangan pernah anak-anak kita Dicerabut dari kebiasaan-kebiasaan Dan yang paling penting adalah Bagaimana Bapak Ibu harus bisa membaca Karakteristik dan perbedaan Ki Hajar Dewantara menjemputnya Kodrak diri Kodrak diri itu berbeda-beda Maka anak TK Anak PAUD Kita tahu semua bahwa ini adalah Masa-masa emas Masa dimana Milyarah sarap dalam Kepala anak-anak kita Bisa tumbuh dan berkembang dengan baik Tumbuh sarap baiknya Apabila apa Stimulasinya itu baik Dan lingkungan sekitarnya Maka apa Tugas kita sebagai orang dewasa adalah Menstimulasi Anak-anak kita Agar tumbuh hormon cintanya Agar tumbuh hormon kasih sayangnya itu Sehingga membuat Ia nyaman Belajar Enak Enjoy Anak-anak Di usia-usia itu adalah Ibaratnya Spons Kalau spons ya Busa Jika busa itu dicelukkan kepada Air Maka ia akan dengan gampang menyerap air terus Anak-anak Dalam kondisi-kondisi usia-usia PAUD itu adalah Anak-anak Yang gampang sekali menyerap Apapun yang ada di sekitarnya Maka Apa yang ada di sekitarnya itu adalah Harus hal-hal yang baik Hal-hal yang menyenangkan Jauhkan mereka dari kebencian Jauhkan dari kumpatan-kumpatan Jauhkan dari Hal-hal yang Bisa merusak masa depannya Maka Saya sering sampaikan juga bahwa Kita Para penyelenggara PAUD Para penyelenggara pendidikan anak usia dini Itu mempunyai tanggung jawab besar Kenapa? Orang tua menitipkan kepada Bapak Ibu semuanya Jika kita salah tata kelola Salah mendidik mereka Maka sebenarnya kita sedang mempertaruhkan Anak-anak mereka kita masukkan ke sini Ke lembaga kita Harus lebih baik Jangan sampai Anak-anak Dititipkan ke lembaga kita Lembaga kita malah Tidak membuat anak-anak ini berkembang dengan baik Maka pemerintah hari ini Menyampaikan enam fondasi dasar pendidikan anak usia dini Yang salah satunya hari ini Bapak Ibu laksanakan di sini Bagaimana mengasah motorik kasar dan motorik halusnya Maka saya berbahagia Karena IGTKI harus seperti ini Harus terus tumbuh menjadi lembaga yang mencerdaskan Lembaga yang mencerahkan Lembaga yang bisa membawa guru-gurunya menjadi guru-guru pembelajar Dan saya berbahagia Bapak Ibu semuanya Itu sudah Bapak Ibu lakukan Dari mana? Kemarin kita menyambat sembilan penghargaan Salah satunya adalah kontribusi Bapak Ibu semuanya PMM kita Platform Merdeka Mengajar Platform Merdeka Mengajar itu apa? Aplikasi yang digunakan oleh para guru untuk belajar di Purwakarta Dan kita menyambat menjadi kabupaten paling tinggi PMM-nya Artinya apa? Guru-guru di Purwakarta keranjingan belajar lewat aplikasi itu Dan salah satunya adalah kontribusi dari Bapak Ibu semuanya Para guru-guru Bukan hanya itu Akun belajar ID ini juga paling tinggi Artinya apa? Kodrat zaman kita Di mana kita menginginkan guru-guru menggunakan akun belajar ID Anak-anak yang menggunakan akun belajar ID Di Purwakarta juga paling tinggi Dan yang paling membahagiakan buat saya adalah Literasi dan numerasi kita Literasi dan numerasi itu tidak bisa dicapai Sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan Ini bukan proses panjang Di mana ekosistem pendidikannya harus baik Dan literasi numerasi kita juga menempati peringkat pertama Delta kenaikannya bagus Delta kenaikannya bagus Artinya apa? Bapak Ibu terus berupaya menciptakan ekosistem pendidikan Yang membuat anak-anak kita Literasinya baik Numerasinya baik Maka dalam kesempatan kali ini Saya pada bunda Purwakarta itu punya tiga core value Nilai-nilai lingkungan, ekologi Nilai-nilai sosial Dan nilai-nilai spiritual Ini yang menjadi problem besar Umat manusia hari ini Maka apa? Maka tekan-tekan yang berbuat dari Purwakarta Kita dorong Agar mereka sejak usia ini Dikenalkan Dengan lingkungannya Bagaimana cara buang sampah yang baik Bagaimana cara merawat halaman dengan baik Kenalkan mereka lagu-lagunya dengan lagu-lagu tubuh-tubuhan Kenalkan mereka dengan lagu-lagu yang ada bisa di lingkungan sekitar kita Belajarlah pada para pendahul kita Dulu mereka gak kenal itu TDPA Ibu-susun gitu ya Tapi mereka sudah menciptakan lagu Lihat keunggu penuh dengan bunga Ada yang merah dan ada yang... Coba semua nyanyi barang Saya lupa malam Satu, dua, tiga Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang pilih dan ada yang merah Merah Setiap hari kusiran semua Bunga mawar melatih Semuanya indah Coba itu lagu TDPA loh Sekolah-sekolahnya ada bunga mawar melatihnya gak ya mawar tanam Ayo tanam Kalau gak ada tanahnya tanam dipot Banyak teknologi hari itu yang kita ajarin hari ini TDPA harus penuh dengan bunga Karena taman loh Taman Taman kanak-kanak Taman itu penuh dengan bunga Ada airnya mocor Iya kan Ada bunganya Bunganya merah putih Ada bunga segala macam ada disitu Ada air mocornya Seperti itu Kan lu biasa tuh Saya pengen taman kanak-kanak Bapak Ibu Jadi taman yang sesungguhnya Taman yang ketika anaknya masuk ke halaman itu Indahnya dia terangsang Hormonnya itu nyaman Kalau ada di sekolah Bukan keluar halaman sekolah Sampah Keluar halaman sekolah Kekuk, kekuk, kekuk Eh Para pendahul kita itu luar biasa Pelangi-pelangi Tuhan ya Itu spiritualitas Pelangi-pelangi Alangkah indah Merah kuning hijau Dilangit yang miru Perkisku anggur Siap pangerangan Pelangi-pelangi Cinta Tuhan Mengenalkan Tuhan Lewat lingkungan sekitar kita Lewat lagu Luar biasa Itulah guru Luar biasa Itulah TDWA Lingkungan Sosial Dan Spiritual Tuhan Ini yang harus kita contoh hari ini Bapak Ibu Jadi Sayang Sayang Mengharapkan semua Bapak Ibu Kenalkan kembali Anak-anak kita pada Limunan Agar mereka tetap bisa menjaga Limunan Sepintal-pintalnya Anak kita IQ-nya berapapun IP-nya 4.4 Kosong-kosong Nanti kalau jadi Mahasiswa Juara Mereka tetap Akan membutuhkan Lingkungan hidup yang berkualitas Membutuhkan udara yang segar Membutuhkan air yang jernih Membutuhkan tanah yang seburuk untuk dia hidup Sekalipun Ip-nya Tinggi tetap Maka siapa yang bertanggung jawab itu Sekolah-sekolah hari ini Halu boleh mengajar Bukan hanya kepalanya Tapi hatinya Ia harus ditubuhkan Sejak diri Mulai dari Mikrokosmosnya Dari dalam dirinya Mulai anak-anak kita Ajarkan dari sekarang Cara minum Minuman yang baik-baik Yang sehat Makan Makanan yang sehat-sehat Jaman kita Bu Bunda ya Itu belum seperti sekarang Makanannya Sekarang sampai ke Pelosok-pelosok Desa Iya Itu Makanan kemasan itu Masuk ke sana Berperasa Gak tahu Perasanya apa saja Berwarna Berperasa Dan itu menjadi Kebiasaan Tradisi anak-anak kita Hari ini Makan-makanan seperti itu Dalam jangka panjang 40 tahun 50 tahun yang akan datang Anak-anak kita Terakumulasi Makan-makanan yang Ia minum Sudah sejak bayi Sejak kecil Maka apa yang terjadi Bisa dipredisi Bagaimana Ata harapan Ibu mereka Maka tidak jarang Anak SMP hari ini Ada yang gagal ginjal Cuci darah Kenapa Pola makan Maka saya Dorong Bapak Ibu Mulai sekarang Jangan fokus pada Hal-hal yang Bersifat akademik Tapi merupakan Yang menjadi Kebutuhan Hidup mereka Di nasi akan datang Apa itu Kesehatan Dari mana Kesehatan bisa kita Jaga Dari asupan Makanan dan Minuman Maka saya Mengharapkan ini Bapak Ibu ya Di TKTK Kenalkan Makanan kita Buat lagu-lagu Kalau perlu Lagu berkenaan Dengan makanan Yang berkenaan Dengan kesehatan Bikin Biar apa Terus memori Pertahanan Pertahanan dalam Dalam bawah sadarnya Tentang apa Tentang pentingnya Makanan dan minuman Yang sehat Masa apa Saya sudah mengajari Saya sudah menyampaikan Berbohong Bukulah IHT Biasakan Kenalkan mereka Dengan minuman Dengan minuman Bunga telang Dengan minuman Rosela Yang ditanam Di kebun mereka Bikin microgreen Bukan pelatihan Microgreen kan ya Microgreen Tanam Di sekolah-sekolahnya Satu anak Satu Dalam Dipotong Nanti jadi ritual Makan setiap Minggu sekali Makan microgreen Jadi topping Nasi goreng Jadi jus Itu Pintas Kesehatan 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 Terima kasih Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan Bapak Ibu terus Menjadi guru Pembelajar Karena selain guru Kita juga adalah Murid Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.